Muzik selamat menikmati semoga sehat selalu ya dan tetap semangat jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai kita siapkan alat tulisnya dan berdoa terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak siswa dapat mengetahui pengertian iklan dan dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan tepat anak-anak pada kesempatan kali ini Budaya akan menjelaskan tentang iklan apa sih iklan itu yuk sama-sama kita cari tahu nah anak-anak ayo kita perhatikan gambar berikut ini gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek resi iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek resi nah anak-anak jadi apa sih yang dimaksud dengan iklan? iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum pemberitahuan ini dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan iklan dapat disampaikan melalui media cetak audio dan elektronik contoh dari media cetak yaitu seperti koran majalah buku pamplet dan lainnya selanjutnya ada media elektronik yaitu televisi dan yang terakhir ada media audio yaitu radio selanjutnya kita akan mengetahui tentang unsur-unsur iklan unsur-unsur iklan ini ada tujuh yang pertama nama produk yang kedua gambar yang menarik yang ketiga kalimat iklan yang keempat keunggulan produk yang kelima harga produk yang keenam adalah nomor telepon dan yang terakhir adalah alamat pengiklan setelah kita mengetahui unsur-unsur iklan yuk kita sama-sama identifikasi gambar iklan berikut ini nah anak-anak ini ada iklan mesin cuci unsur yang pertama yang dilingkari yaitu kata resik berwarna merah nah ini adalah unsur yang pertama yaitu nama produk lalu yang selanjutnya ada mesin cuci yang dilingkari ini termasuk unsur yang kedua yaitu gambar yang menarik dan yang selanjutnya yang ketiga ada kata-kata yang dikotaki nah ini adalah unsur yang ketiga yaitu kalimat iklan dan yang terakhir ada tulisan yang dilingkari kapasitas 10 kg ini merupakan unsur yang keempat keunggulan produk wah berarti hanya ada empat unsur yang kita temukan dalam iklan tersebut dari tujuh unsur yang sudah kita ketahui sebelumnya baik anak-anakku cukup sekian penjelasan hari ini dari ibu Dea silahkan kerjakan tugas yang akan diberikan oleh bapak dan ibu guru kalian terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan jaga kesehatan selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!